Saya Muhammad Yandi, diantara teman-teman saya yang paling muda dan saya juga yang belum menikah. Saya ingin bertanya, doanya semoga banyak anaknya kalau sekarang, tapi anaknya itu kan satu, dua, bahkan sekarang pun dianjurkan untuk berkabeg gitu kan. Hanya sampai pun ada kampung yang namanya kampung KB gitu, atas bagaimana dengan menurut Islam, sedangkan anjuran Rasulullah SAW perbanyaklah keturunan, perbanyaklah keturunan. Kenapa pemerintah sekarang harus mengadakan dengan aturan KB sampai ada namanya kampung KB gitu, seperti itu Gus. Mengumohon diperjelas dengan ajaran anjuran Islam. Kita menikah itu sebenarnya bukan untuk sekarang, tapi jauh untuk masa depan. Sebab itu kita mikir waktu tua kita. Bayangkan kalau kita punya dua anak saja. Punya dua anak, kemudian kita tua. Yang ini punya suami, yang ini punya istri misalnya. Mereka akan sibuk dengan anak-anak mereka. Iya, satu. Yang kedua, iya kalau mereka itu bukan sejenis pegawai. Kalau mereka pegawai, maka kita yang udah tua tidak akan mendapatkan perhatian yang sangat banyak dari anak yang jumlah anak itu sedikit. Jadi saya pakai logika sekarang. Kalau kita punya anak banyak, kalaupun mereka misalnya 10 tapi mereka itu miskin semua. Kalau mereka sumbangan, maka akan banyak terbantu kepada kita yang sudah tua. Misalnya sakit. Saya sakit tapi saya punya banyak anak. Maka anak semuanya itu walaupun tidak menjaga saya, dua saja yang menjaga atau satu saja yang menjaga. Tapi yang sembilan sisanya sumbangan. Untuk keperluan pengobatan saya yang sudah tua. Luar biasa kan? Tapi kalau anaknya dua, kalau dua anaknya masa depan, satunya di Jakarta, satunya di Bandung. Iya kalau masih hidup. Kalau kemudian mati satunya, tinggal satu. Maka akan menjaga kita sebagai orang tua, akan sedikit mendapatkan perhatian. Jadi saya hanya bermain logika saja. Bermain logika bahwa memiliki anak banyak itu untuk masa depan kita. Kalaupun ada anak yang menyeleweng, anggaplah dua menyeleweng. Kalau anak kita sepuluh masih ada delapan. Masih banyak yang mau membantu kita. Nah, itu logika saya. Kemudian yang kedua, ada hadis bahwa Nabi Muhammad itu bangga. Kalau umatnya itu banyak. Maka dengan kita memperbanyak keturunan, sebenarnya membuat bangga Nabi Muhammad. Tapi pikir lagi, kita punya anak banyak, jangan mikirkan rejekinya. Itu urusan Allah. Yang perlu kita pikirkan adalah pendidikan mereka. Bagaimana kita mengayomi dan mendidik mereka. Kalau masalah rejeki, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Urusan kita ikhtiar. Bekerja. Itu saja ya. Terima kasih.